Selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, bertemu lagi di channel NewCNC Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menunjukkan setup dan deployment menu di template Visual Studio 2017 Oke, buka Visual Studio Anda Kemudian, mencoba membuat projek baru Anda dapat melihat di sini, dengan default, menu setup dan deployment tidak terinstall di template di Visual Studio 2017 Anda dapat melihat, jika kita menggunakan software Flextera kita bisa menggunakan setup dan deployment untuk create setup.exe file untuk installer projek kita tidak ada menu setup dan deployment di sini Jadi, apa yang kita bisa lakukan? karena kita biasanya menggunakan software Flextera dan di Visual Studio 2017 tidak masih mendukung dengan software Flextera jadi, kita bisa menggunakan projek installer dengan menunjukkan di marketplace dan kemudian menunjukkannya di Visual Studio 2017 Oke, Anda dapat melihat tidak ada menu setup dan deployment di sini oke Anda dapat klik tidak menemukan apa yang Anda cari Anda dapat klik di sini tapi Anda juga mencoba mencoba Google Chrome atau browser apa saja yang Anda ingin dan kemudian mencoba mencari mencari projek installer seperti ini oke setelah itu Anda dapat menggunakan versi visual video terlalu terlalu mudah untuk Anda mencari oke ini Microsoft Visual Studio 2017 projek installer download ini setelah Anda download setelah Anda download Anda akan mendapatkan versi visual studio seperti ini oke setelah itu untuk install untuk install link just double click on the installer project file atau Anda dapat right click dan open dan ini akan download the extension untuk visual studio setelah itu Anda dapat tutup Chrome oke Microsoft visual studio 2017 installer project kemudian ini visual studio saya adalah enterprise 2017 kemudian saya ingin install install for install install project for my to creating setup application for my project just waiting guys until the process is done or finish ok ok updating configuration for visual studio enterprise to torsion and 17 ok guys install completed visual studio enterprise to torsion and 17 your extension has been successfully installed or installed please close and restart all target application for change to the effect ok i will close and then try to open my visual studio 2017 and let's see the setup and deployment templates or menu will appear or not ok guys and then i want to try create new project here ok you can see this is you can create setup project or setup wizard i will show the tutorial later not now this is just for how to create or showing setup or install the project for our visual studio 2017 ok alternatively if usually we are using flagthera or for visual studio this is guys you can see the install seal or flexera install seal the latest version is for available for 2015 show that for visual for visual studio 2017 is not available for now then you can using install the project by doing like this i will show tutorial later if the flagthera install seal software for visual studio 2017 is available i will recommended using this installer project for your visual studio because this is very very easy and good extension for your visual studio ok i think it's enough thanks for watching don't forget to subscribe i will show tutorial about visual studio 2017 2017 with other tutorial thank you bye-bye thank you thank you thank you bye-bye thank you just you